Halo selamat datang di Pertamax7.com channel pemisah punya motor yang umurnya setahun atau dua tahun dan mengalami handle rim seret ataupun malah saat di rim susah baliknya alias sedikit ngancing, sedikit kunci hmm, ini solusinya yang pertama adalah pastikan brake pad atau kampas rimnya masih bagus, masih tebal, kalau sudah tipis ganti terus pastikan brake fluid alias cairan rimnya masih bagus, kalau sudah tidak bagus misalnya sudah keruh ganti, otomatis ya otomatis terlebih kalau sudah setahun atau dua tahun dipakai itu saatnya ganti dan saya menyarankan kalau pengguna motor ABS mau motor apapun, ada CBR250RR, RPS R25 ABS, Ninja250 ABS XMAX, NMAX ABS WCX ABS, pokoknya ADV ABS motor-motor yang sudah ada ABS saya menyarankan lebih cepat ganti misalkan setahun sekali atau 12.000 km ganti apa itu yang namanya, brake fluid karena sifat dari brake fluid yang mengikat air otomatis performanya akan lebih jauh apalagi kalau motornya ABS karena itu nyawa ya dan brake fluidnya itu bekerja keras kalau ABS terus langkah yang ketiga adalah kita bersihkan bagian dalam handle ini siapa tahu ada debu, ada kotoran-kotoran yang mungkin membandel disitu sehingga menyebabkan handle rimnya seret dan kadang tidak balik atau sedikit ngunci, meskipun sedikit ini adalah langkah saya mengatasi hal-hal demikian kita harus bongkar handle rim depan dan kita bersihkan pakai tisu terus kita lumasi kembali yang perlu disiapkan dalam tutorial singkat kali ini adalah yang pertama, kunci-kunci kalau yang kiri, ini kebetulan Honda BGX-nya adalah pakai open minus kalau ini, yang kanan cuma pakai kunci sepuluan kita buka harusnya ada yang nge-zoom ini saya lihat dulu nah, kurang lebih seperti ini kita bongkar handle rim depan misalkan dalam kasus ini adalah Honda BGX karena demikian saya sudah dan saya baru sempat kepikiran kalau kenapa tidak dibikin videonya sebagai bahan artikel juga siapkan kunci siapkan gris aku pakai CVT gris Yamaha ini secondary shift katanya bagus dan saya punya ini banyak setiap ganti setiap service CVT saya gantian terus, sisanya saya bawa pulang terus, tisu udah kita buka handle-nya pakai kunci sepuluan ya dan ini adalah trik umum pecinta touring yang misalkan tiba-tiba di tengah jalan kok di muku gak enak ternyata kotor atau udah gak elastis lagi ini ya handle-nya ini sih lumayan elastis tapi ya sekalian tak ganti aja saya tak bersihin tapi kayaknya ada gudel-gudel ada semacam gudel-gudel ya itu loh itu ciri-ciri waktunya ganti gis nanti judulnya atasi atasi rim gak enak atau gimana ya nanti gampang lah judul tips rim enak atau apa ya tau judul itu nanti hari ini hari sebtu tanggal lebih lagi entah masih walk-walk home WFH meskipun saya belum pernah kerja saya di rumah aja walk-walk home lah setelahnya terus disini ada kotor-kotoran nah ini yang mau saya bersihkan si kameranya terus zoom disini lompik saya itu gak begitu pinter kita harus kasih gris terus ini kotor kan liatkan gak kotor dan ini adalah biang-biang bikin gak enak rem atasi rim seret sepeda motor atasi rim cakram seret atau atasi handle rim seret nah seperti ini ini ada bekas grisnya terus kita bersihkan kita zoom dulu disini nah disitu terlihat jelas kalau disini juga kotor kotor ya harus dibersihkan dulu pakai tisu ini harus bersih mungkin nih pakai tisu saja gampang terus bagian piston piston master rimnya ini harus dibersihkan dari bekas-bekas gris yang dulu pernah ada intinya kalau seret ya dibersihkan terus kita lumas lagi gampang loh lumasinya jangan pakai oli ya karena oli nanti nyair sendiri lebih banyak pakai gris terlebih kalau punya lithium gris lithium base gris itu lebih bagus oke insyaallah sudah bersih untuk lebih jelasnya saya tak colok-colok pakai obeng hati-hati siapa tahu siapa tahu ada bagian yang belum saya bersihkan sudah bersih terus kita bersihkan handle nya saya zoom out dulu nah saya bersihkan ini ya handle nya ini yang kotor-kotor tadi baru dibersihkan alhamdulillah dalemannya ini daleman handle rim saya seminggu ini sepi ya youtubenya sepi sekali yang lihat 10 per video 10 alhamdulillah saya masih punya bahan banyak jadi saya upload tiap hari saja meskipun tidak tahu untuk VR juga gak rame NMAX juga sepi-sepi saja PCX juga sepi ganti-ganti filter ganti rimnya juga sepi-sepi saja komentarnya alhamdulillah ada 3 atau 4 tadi tapi yang penting semangat dan disini saya menemukan sebuah fakta baru kalau di handle rim ini ada semacam gum gum atau gum ya bacaan ya gum atau gimana ya semacam istilahnya saya nyebutnya permen karet yang nebel disini kok bisa permen karet disini maksudnya permen karet karena grease yang menjadi lengket itu yang harus dibersihkan jadikan ini as handle rim ini handle rimnya kalau sampai seret dia akan mengganggu kerja handle rim ini jadi harus dibersihkan dan dilumasi kembali dan ini saya mendapatin wah grease ini kayak semacam gum ini gak bagus lah saya bereskan dulu ya dia cuma pakai ini sih tisu ini udah saya lakukan NMAX saya NMAX saya kalau udah remnya tuh gak enak ya tiba-tiba kok remnya gak enak padahal udah ganti kampas rem udah ganti break fluid ada cairan rem kok gak enak gitu feelnya kayak bagel kayak ngantong kayak apa ya pokoknya gak enak lah dipencet tuh gak nyaman itu artinya saatnya dikasih grease dengan catatan kalau itu break pad baru ada bagus cairan rem juga masih bagus udah bersih kita lumasi oke mari saatnya kita lumasi handle rem ini dengan cipitigris poin pertama yang dilumasi adalah as baut as ini kita kasih pelumas cipitigris sedikit saja jangan banyak-banyak ini mahal sedikit saja penting terlumasi sempurna lanjut adalah bagian yang bersinggungan dengan as tersebut yaitu di dalam ini di dalam tuas remnya sedikit saja menghemat terus bagian yang bersinggungan dengan rumah remnya rumah master remnya yaitu bulatan ini bulatan 2 atas bawah terus bagian yang bersinggungan dengan switch atau saklar rem disini ya terus bagian yang terakhir adalah di bagian yang bersinggungan dengan piston remnya piston master rem yaitu bulatan ini dan di master remnya itu sendiri di bagian piston kasih kasih ya banyak kalau disini buat menumasi boot karetnya masalah ini gak ada yang zoom pokoknya inilah di dalam ini ya saya zoom dulu mohon maaf mohon maaf mohon maaf ya sip pokoknya disini juga ada limu saya di inumasi pokoknya terus kita pasang deh kenapa gak penuh banyak-banyak selain grease yang mungkin agak mahal ya juga karena kalau kebanyakan nanti beleber dan malah mengikat debu oke saatnya kita kencangkan sudah sudah mulai lancar lancir izin dan burung-burungnya pun mulai bernyanyi kencangkan kita coba remas-remas ini empuk ya enak nah ini kembali seperti semula dah kentul 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 enggak seret terus kita ikat skrup eh skrup baut mur nih mur mur bawahnya pencangkan dan selesai dah itu aja ceritaku bagaimana mengatasi seretnya handle rem yang menyebabkan enggak enaknya kita mengerim saat perjalanan misalkan saat touring ini terasa banget kalau touring itu kalau ngerimnya enak itu terasa misalkan dirim gini kok ada seret atau malah pas dirim baliknya lama enggak langsung kayak gini kayak ngancing dulu itu seret jika ada pertanyaan honda bcq ini maupun video seperti ini bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya muka saya mana ini semoga pandemi ini segera berakhir ting alapnya nanti buat apa tunnel lah segera segera